Mereka adalah anak-anak Dayak Meratus yang memiliki harapan untuk maju. Mereka adalah anak-anak Dayak Meratus yang bersemangat keluar dari kebodohan. Memasuki kawasan desa Marajai kecamatan Halong, sekitar 65 km dari Kabupaten Balangan. Kondisinya sangat berbeda dibandingkan desa lain. Jalanan belum berasfal dan tanpa penerangan listrik. Dua anak sekolah dasar yang sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah mengundang perhatian kami. Hanya beralaskan sendera jepit, dua anak ini melangkah pasti menyusuri jalan desa Marajai. Lokasi sekolah yang berjarak 5 km mengharuskan mereka mempercepat langkah supaya tidak terlambat. Sekolah Dasar Kecil Tinggar adalah sekolah yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak Dayak pedalaman yang ingin menimba ilmu. SD Kecil Tinggar menjadi satu-satunya sekolah terdekat. Tidak ada yang berbeda dengan sekolah lain. Hanya saja, interaksi dan permainan anak-anak sekolah masih tradisional. Seperti main tali dan baloko. Sebelum dibangun SD Kecil, sebagian anak-anak Dayak hanya bisa belajar di rumah dan bahkan memasang tenda di luar rumah untuk dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Itu pun dengan guru sukarela dan fasilitas seadanya. Kini, kehadiran Sekolah Dasar Kecil Tinggar ini tentu membawa harapan besar untuk sebuah perubahan. Anak-anak dapat dengan mudah mengerapi pengetahuan yang diberikan oleh pengajar. Keceriaan dan kegembiraan anak-anak pun tiba-tiba terhenti. Karena harus melaksanakan upacara bendera dengan hip-hop. Wajah polos anak-anak Dayak tergambar dengan jelas. Betapa mereka sangat ingin memberantas kebodohan yang menggelayut di sekitar mereka. Terkadang, mereka juga harus berperang melawan kondisi kehidupan keluarga yang belum peduli akan arti pentingnya pendidikan. Pancasila. 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 Keusiaan yang adil dan beradab. Keusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar ulun anakku guna ratus, buci tercinta yang tinggi agar bisa membahagiakan orang tuaku. Memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak Dayak agar terus menimba ilmu, tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan guru yang mengerti dan memiliki kesabaran ekstra. Beruntung, sebagian guru di sekolah ini memiliki niat yang sama, yaitu memajukan anak-anak Dayak meratus. Awalnya saya kesini berharap supaya anak-anak Dayak kami terutama dari daerah pedalaman-pedalaman agar bisa memiliki kesamaan hak terutama mereka di bidang pendidikan. Jadi kami sangat berharap kepada terutama dari warga masyarakat sini pada awalnya bahwa kita tidak bisa berubah kalau kita tidak ingin sekolah. Nah jadi di mana kami sangat memacu mereka supaya kita tidak ketinggalan dan kita tidak dibodoh-bodohin oleh orang yang dari luar. Maka yang paling utama kita harus tingkatkan pengetahuan terutama di bidang pendidikan. Anak-anak Dayak tinggal adalah sebuah potret pendidikan di pedalaman Kalimantan Selatan. Mereka ingin maju sama dengan anak-anak perkotaan. Mereka butuh dukungan dan pendampingan. Sehingga Kelak mampu keluar dari kebodohan yang selama ini membelenggo. Terima kasih.